Ketua Umum PBNU Yahya Holil Stakuf meminta maaf buntut lima nah dilijin bertemu Presiden Israel. PBNU pun menegaskan lima orang itu akan diberi sanksi. Soal sanksi, nanti kita serahkan. Ini misalnya dari jelas dari PBNU DKI mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak melakukan itu. Ya apapun yang terjadi saya sebagai Ketua Umum PBNU saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini. Dan ya saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas. Ya mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali.